Hai tuh hari ini datang banyak pisang belum ini baru-baru dibongkar ya baru dibongkar barusan aja baru dibongkar tuh tuh ujung sebelah sana tuh belum saya rapikan ini juga tuh Hai datang pisang hari ini Oh ini pisangnya bisa ngapain ya Oh ini eh Raja Nangka Raja Nangka ini juga pisang Raja Nangka super namanya kalian bisa lihat tuh besar-besar sekali ini bisa buat gorengan kalau buat kue ya tuh terus buat ini juga pakainya ini apa namanya picok pisang coklat ini pakai ini pisangnya bagus ini juga nih Raja Nangka super besar banget nah ini ini Raja Temon ini nah yang yang suka bikin kue yang pisangnya manis banget ini kayak madu ini nih ini kalau matang manis banget ini udah ngerti ini juga sama nanti di video selanjutnya bakal saya tunjukin milih pisang yang bagus-bagus ya itu gimana ini saya tunjukin dulu nih pisang yang datang malam ini ini juga Raja Temon sama terus ini apa ini ini Ambon ini Ambon ini Ambon nih Ambon tuh ya ini Ambon ini tuh ini Ambon posisinya belum matang ya ini juga sama Ambon nih super banget nih bagus tuh Ambonnya bagus nih Oh bagus deh nah ini nih nah ini pisang kepok kepeng kalau orang sini bilang gepeng ya ini tepok tuh satu tundunya tuh kalian bisa lihat nih ini rapet-rapet banget tuh ini ada sekitar 15 kilo nih kalau satu tunda lebih lebih dari 15 kilo kalau posisinya rapat seperti ini kalau bisa nyari pisang seperti ini nih buat kamu yang pengen bisa bisa nih pisang dalamnya warna warna putih ada pisang desa tapi ini pisang pisang kotak eh warnanya putih terus saya balik lagi sini nih tuh tuh ini apa ini 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 hijau ini yang hijau pisang hijau pisang hijau ini Raja Temon buat gue ini ini Sarinten tuh gede banget ya Sarinten tuh kalian bisa lihat tuh tuh gede banget guys Sarinten nya ada lagi nih Oh ini hijau pisang hijau tuh ini kreas tuh kreas ini kreas ini kreas ini kreasnya enak tuh cuma 8k aja per kilo kamu dapat barang bagus seperti ini ini bawain tuh bawain tuh bawain super nih tuh bawain ini bawain nah sama tuh bawain sama bawain sama bawain kreasnya rapat banget ini yang bagus ini seperti ini kalau kita jual juga enak gitu loh rapat kayak gini dan lebih bagus juga mengecewakan terus kita nah nih tuh saya punya pisang susu nih susu itu emas tuh lihat kemasnya super super banget ya bagus banget ya bagus banget ya bisa ngomong-ngomong masih mudah banget ya juga dapat kayak gini nah ini ini brontol ini ini brontol ini brontol ini ada ada bintik-intiknya ini pisang susu brontol enak ini ini nih nih milih pisang emas yang baik bagus ini yang kayak gini rapat banget tuh dari bawah sampai ke atas di sini rapat gitu dan bagus ini kalau misalnya kita potong juga kita jual nggak ngecewain pembeli mengekau gitu lho bulet-bulet juga sama ini pisang emas ini nah ini manis kalau pas matang manis banget ya ini saya masih punya satu lagi nih ini belum dibongkar ini tuh tuh pisang kepoknya tuh ya jadi satu hari ini udah dua mobil ini masuk nih aku hari ini udah dua mobil masuk tuh masih banyak juga tuh ini yang siang juga nih nih ini siang nih pisang siang oh siang-siang-siangnya tuh banyak ini Hai wawah tunjukin ke kamu jadi kamu mau order bisa boleh tuh juga ada tuh ini kreasi hari ini dua mobil datang aja tuh kamu mau order order aja tuh 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 banyak tuh tuh kan banyak kan nah kalian tuh kalau mau bisnis pisang sebenarnya untungnya menggiurkan mengiurkan banget ya bisa lah gitu cuman kalian itu harus bisa memilih pisang yang bagus kualitasnya bagus itu bisa ngejual gitu ya Oke sampai jumpa di vlog berikutnya jangan lupa subscribe like share dan juga isi komen di bawahnya Oke sampai jumpa di vlog berikutnya salam salam getah